Philway pun membuka mulutnya dan berkata, Baiklah Vega, mulai dari sekarang, aku akan menggantikan Mikael menjadi seorang pemimpin. Aku bersumpah akan menjaga tata sampai Phil dan Ava kembali lagi ke dunia ini. Kini, Philway gak ada alasan bertarung setengah hati. Sebenarnya, Pak, Philway dari awal menyembunyikan tubuh aslinya di dunia lain. Dan mulai dari sekarang, Philway akan menggunakan True Body miliknya. Nah, seketika itu juga, rambut Philway berubah jadi putih keperak-perakan dengan mata bersinar berwarna biru. Apakah kalian sudah menduga ini, Philway? Ingat ya, adik-adik, ini laki-laki jangan dijadikan waifu. Sementara itu, semua kekuatan yang telah digumpulkan Mikael otomatis menjadi milik Philway juga, Pak. Emang apa aja, Bang, kekuatan yang telah digumpulkan Mikael? Rahasia. Kalau mau tahu, ya nonton aja video LN gua sebelumnya, Pak. Dengan kata lain, Philway kini makin OP parah, Pak. Philway yang dulu bukanlah Philway yang sekarang. Sedangkan Vega yang melihat hal itu, dia meludah sambil berkata, Sugoi, kau benar-benar monster, Philway-san. Mendengar hal itu, Philway tersenyum dan dia menjawab, Arigato, Vega. Berkatmu, kegundaan dalam hatiku hilang. Sementara itu, Vega menatap tajam Philway dan berkata lagi, Wah ha ha ha, kau jangan bahagia dulu Philway-san. Untuk sekarang, kau memang bukanlah tandinganku. Jadi sementara waktu, aku akan mengikuti mu. Tapi saya tahu lengah dan menunjukkan sisi lemamu yang sangat ku benci. Aku pasti akan memakanmu. Philway yang mendengar hal itu, menganggukkan kepalanya. Aku mengandalkanmu, Ibu. Sementara itu, di Eurazania, yaitu Ibu Kota Demonlor Milim, dalam scene kali ini yang disorot adalah pertarungan Esprit melawan Pelliot. Di sini juga, Esprit sangat kewalaan, Pak. Di mana Pelliot terus-terusan memantulkan serangan Esprit dengan menggunakan penghalang prismatiknya. Bagi para iblis, Pelliot adalah musuh alami mereka. Pelliot bisa menghilangkan segala jenis sihir, termasuk juga sihir nuklir. Esprit merasa putus asa dalam pertarungan kali ini, Pak. Di tengah keputus asaan itu, tiba-tiba datang Pobio. Melihat kedatangan Pobio, Esprit merasa sedikit lega. Esprit pun mengeluarkan pedangnya. Meskipun gak jago-jago banget memakai pedang, Esprit berusaha mencoba menggunakan pedangnya, karena sihir gak mungkin bisa digunakan untuk melawan Pelliot. Sementara itu, Pobio juga langsung berubah dalam bentuk setengah binantangnya. Meskipun kali ini pertarungan dua lawan satu, Pelliot masih tetap gak terkalahkan. Saat melihat Esprit yang sudah mengeluarkan pedangnya dan Pobio yang sudah bertransformasi, Pelliot mengeluarkan kaki buncin no juju, dan dalam sekejap tubuh Pelliot terbagi menjadi beberapa. Di situ, Esprit yang pertama bergerak, dan dia tanpa pikir panjang langsung menebas Pelliot. Tepat saat tebasan Esprit mengenai Pelliot, Pelliot terluka dan berubah menjadi partikel cahaya. Yang dengan kata lain, Esprit hanya menebas bayangan atau klon dari Pelliot saja, Pak. Tapi gak lama, Pelliot menyerang Esprit dan Pobio dari segala sisi. Di situ, mereka berdua hanya bisa melindungi dirinya tanpa bisa menyerang balik. Awalnya, Esprit hanya pasrah dan gak masalah kalau mati, karena jika dia mati, dia bisa dihidupkan kembali. Namun tiba-tiba, dia tersadar dan membayangkan wajah bosnya, yaitu Carrera. Bagi Esprit, kemarahan bosnya lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Esprit terus memikirkan hal ini, hingga dia sampai ngelamun, Pak, dan gak gerak sama sekali. Sementara itu, Pelliot tidak henti-hentinya terus melancarkan serangan. Pobio yang melihat Esprit diam saja. Pobio berkata, jangan hanya diam saja Esprit. Sambil mengatakan itu, Pobio langsung menendang Esprit agar tidak terkena serangan Pelliot. Esprit pun tersadar dan berkata, Au, sakit butuh. Tapi, arigato Pobio dulu. Andaikan Esprit terkena serangan itu, Esprit auto jadi almarhum, Pak. Karena daya racun serangan Pelliot itu sangat-sangat gak ngotak, Pak. Setelah basah-basih busu itu, Pobio meninggalkan Esprit. Pobio terus bergerak sambil menembakkan serangan cakarnya. Tapi semua serangan Pobio sia-sia. Serangan Pobio hanya mengenai klon dari Pelliot, bukan Pelliot yang asli. Selama mereka berdua tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu, maka pertorongan ini hanya menunggu waktu saja. Tapi, Pobio tidak menyerah. Melihat hal itu, Esprit bertanya, Kau lebih lemah dariku, kenapa kau tidak menyerah saja? Mendengar hal itu, Pobio pun tersenyum kecut, sambil berkata, Kasar sekali ucapanmu, tapi sayangnya aku tidak peduli sama sekali. Seperti yang dikatakan Gero Dushan, selama kita bisa bertahan, masih ada kesempatan untuk menang. Tidak peduli aku lemah. Tugasku adalah berusaha menyelesaikan apa yang ada di depanku. Tidak seperti Esprit, Pobio adalah seorang berjuang yang gak akan lari meskipun gak bakal menang. Dia orang yang akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Mendengar hal itu, Esprit jiwanya bergetar dan dia juga ikutan bersemangat. Di mata Esprit, Pobio adalah majin yang mengakumkan. Pobio tidak takut mengorbankan nyawanya meskipun gak bisa hidup lagi. Beda lagi ceritanya jika Iblis seperti Esprit. Bagi Esprit, kematian bukanlah game over dari segalanya. Karena mati, hanya tidur siang untuknya. Yang suatu saat, ratusan tahun ke depan, dia bisa bangkit lagi. Selama hidupnya, Esprit gak pernah melakukan hal senekat apapun itu bentuknya. Karena setiap ada masalah, ada agera atau karera yang mengurusnya. Sedangkan, Peliot entah mengapa. Dia merasa emosi melihat semangat Pobio. Peliot mengumpulkan serangannya berupa sisi yang bejibun banyaknya. Hingga berbentuk seperti sebuah bur dan diharapkan khusus kepada Pobio. Saat dihadapkan serangan yang begitu menakutkan itu, keteguhan hati Pobio diuji. Namun suara dalam hatinya berkata, Aku harus melakukannya, setidaknya hidupku berguna. Meskipun hanya mengeluruh waktu untuk yang lain. Di satu sisi, benterokan hati di dalam jiwa Esprit juga ikutan bergejolak. Dia merasa seperti orang yang gak berguna. Esprit pun mulai mencoba bangkit sekuat tenaga. Di situ, entah kenapa Esprit berkata, Pobio-san, aku mengerti. Tidak mungkin kita mengalahkannya, tapi mari kita mencobanya. Pobio pun bertanya, Apakah kau memiliki suatu rencana Esprit Donoh? Dengan tersenyum, Esprit menawarkan kontrak jiwa dengan Pobio. Saat mendengar usulan itu, Pobio teringat kenangan pahit saat ditipu habis-habisan oleh Foodman. Namun kini situasi berbeda pada saat itu. Pobio sangat yakin dengan Esprit. Senyuman menghiasi wajahnya dan Pobio pun menerima kontrak itu. Seketika Esprit mengaktifkan kontrak iblis dan masuk ke jiwa Pobio. Secara gampangnya, mereka berdua bersatu, Pak. Meskipun mereka bergabung, kekuatan mereka belum bisa setara peliot. Kekuatan mereka gak sampai 1 juta, Pak. Sambil menunggu Esprit siap di dalam tubuhnya, Pobio menahan serangan itu dengan tangannya. Seketika itu juga, tiba-tiba Pobio ngerasa ada di dunia lain. Itu adalah dimensi di mana Pobio dan Esprit saja. Di situ, Esprit mengatakan, jika meskipun mereka sudah bergabung, Pobio tetap saja gak bisa menang. Tapi seenggaknya, mereka berdua bisa menahan peliot 20 menit ke depan. Mendengar hal itu, Pobio tertawa gembira. Dan pertempuran ronde kedua antara peliot melawan Pobio, Mix Esprit, akhirnya dimulai. Kini tangan Pobio dibiarkan terputus karena serangan peliot. Berkat ada Esprit di dalam tubuhnya, tangan yang terputus langsung bergenerasi. Dan lebih parahnya lagi, Pobio semakin berbar. Pobio terus berlari sambil menghindari serangan peliot. Pobio berusaha mencari celah. Meskipun agak sedikit terkena serangan peliot, Esprit berhasil menyembuhkan Pobio dalam sekejap. Pobio tidak merasakan rasa sakit sama sekali karena Esprit lah yang menanggungnya. Namun keadaan medan tempur tetap tidak berubah. Pobio gak semudah itu membunuh peliot. Pertahanan peliot terlalu koko. Sementara itu, peliot makin frustasi karena dari tadi tidak bisa menumbangkan Pobio. Namun gak berasa 40 menit berlalu dan hal tersebut di luar tukang mereka bisa bertahan selama itu. Dan kini, Pobio sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Pobio terbareng di tanah dan tinggal menunggu waktu saja kematian menjemputnya. Dengan ekspresi datar, peliot mulai mengelurkan tangannya. Dari ujung jari peliot muncul sinar mana yang terkompresi sangat padat dan duar sinar itu langsung menuju Pobio. Tapi anehnya, serangan peliot tidak mengenai Pobio. Padahal tanah saja terbelah karena serangan itu. Dan ternyata di saat-saat genting itu, dari bayangan Pobio muncul seseorang dan itu adalah Gobuta. Gobuta langsung melemparkan Pobio kepada seorang wanita yang memakai seragam militer berwarna merah. Tidak lama juga, rangga muncul di depan Gobuta. Di satu sisi, peliot yang melihat Pobio dibawa pergi. Peliot berusaha mengejarnya. Namun ada rangga yang menghadangnya. Di satu sisi, jiwa ekspresi balik ke tubuh asalnya. Ekspresi langsung berdiri dan menghampiri Gobuta. Ekspresi berkata, Gobuta sama, kau lah yang terbaik. Aku tahu, kau akan datang menyelamatkanku. Sambil mengatakan itu, mata ekspresi bersinar terang. Seperti seseorang penggemar yang bertemu idolanya. Gobuta pun tersipu malu. Di situ, Ekspresi makin nyanjung Gobuta. Gobuta sama, tolong tunjukkan kepada kami ketampanan dari 4 raja surgawi. Gobuta pun menjawab, tapi kau harus berjanji kepada aku Ekspresi. Setelah pertempuran ini, kita harus berkencan, oke? Dan tanpa pikir panjang, Ekspresi pun setuju dengan hal tersebut. Dan kini, pergantian pemain sudah dilakukan. Pertempuran babak ketiga akan segera dimulai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin bergembang. Saya Tiu, dari channel Sikyekindil. Amin. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sikyekindil.